Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kami ucapkan di acara Kalamati Gajian Islamik Kampus Profetik di Universitas Muhammadiyah Metro Halo pemirsa, bagaimana kabarnya? Saya ucapkan selamat datang kembali di acara ini Dimanapun pemirsa berada, semoga dalam keadaan sehat Dan yang pastinya akan selalu ada dalam semangat yang sama Yaitu semangat dalam menebar kebaikan Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri kembali Saya Ammar Zuhdi Sidik Yang insya Allah akan membersamai pada acara sore hari ini sebagai pemandu Nah pemirsa Seperti yang kita ketahui Bahwa di bulan yang penuh berkah ini Kita telah berjalan beberapa hari Menuju kebahagiaan yang tak terkira Yakni malam Laylatul Qadar Malam yang nilainya lebih baik dari seribu bulan Malam yang mahamulia Yang turun di dalamnya segala urusan yang penuh hikmah Dan untuk memanfaatkan momentum istimewa ini Mari kita bersama-sama di acara ini mengulik lebih jauh Mencari lebih dekat Sebenarnya bagaimana caranya Bukan hanya menyikapi Tapi juga mempersiapkan diri Sehingga momentum Malam Laylatul Qadar Kiat-kiat apa yang perlu dilakukan Sehingga kita dapat Menyambut Malam Laylatul Qadar Dengan efektif dan yang pastinya istimewa Untuk itu pada kalamatik sore hari ini Kita menghadirkan Ustadz yang luar biasa sekali Saya mohon izinkan memperkenalkan diri Beliau bernama Ustadz Ahmad Nur Islahuddin Yang merupakan dosen Dari Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro Juga Ketua Lembaga Pengembangan Pesantren LP2M Kota Bandar Lampung Dan juga bagian dari Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung Langsung saja Setelah ini kita akan belajar Tentang bagaimana Kiat-kiat meraih malam Laylatul Qadar Kepada Ustadz Islahuddin Waktu dan tempatnya kami persilahkan Terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa kalamatik Yang insya Allah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Innalhamdulillahi na'hamaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh Wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayi'ati a'amalina Mayyahdihillahu falamudillalah wa min yudlilhu falahadiyalah Ashadu an la ilaha illallah wa ahdahu la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Alhamdulillah tidak terasa tinggal beberapa hari lagi Kita akan menyelesaikan ibadah bulan suci Ramadan Dan semoga saya pribadi dan seluruh pemirsa kalamatik Mendapatkan Ramadan pada tahun ini Dengan Ramadan yang sempurna Dan kita bisa mendapatkan Laylatul Qadar Dari semenjak kecil kita sering mendengar Namanya Malam Laylatul Qadar Para ulama mengatakan Laylatul Qadar Ada yang mengatakan Laylatul Qadar disini Qadar artinya syaraf, mulia Karena di malam ini, ini terdapat kemuliaan yang banyak Ulama yang lain mengatakan Qadar disini adalah kedudukan Karena memang kedudukan malam Laylatul Qadar Di dalam Islam kedudukannya sangat tinggi Baginda Rasulullah s.a.w. ketika mendengar seseorang Dari Bani Israel yang berjihad selama seribu bulan Baginda Nabi Muhammad s.a.w. bersabda Mengadu kepada Allah s.w.t Ya Rabbi, ja'alta umati aksarul umam a'maran Wahai Tuhanku, engkau jadikan umatku sebagai umat yang umurnya paling pendek Karena memang umat baginda Nabi Muhammad s.a.w. umurnya maksimal 60-70 Yang lebih dari itu, itu sangat sedikit sekali Wa'akolluha a'malan Karena umurnya paling pendek, maka amal ibadahnya juga semakin sedikit Oleh karena itu, beliau menginginkan untuk umatnya Ini salah satu bentuk kasih sayang baginda Nabi kepada umatnya Akhirnya mengadu kepada Allah s.w.t Sehingga oleh Allah s.w.t Diberikan yang disebut dengan malam Lailatul Qadar Maka Allah menjawab baginda Nabi Khairun laka wali ummatika jahada fihi hadhar rajul Ini malam lebih baik bagimu, wahai Nabi Muhammad Dan lebih baik bagi umatmu Dimana seribu bulan tersebut orang Bani Israel berjihad di jalan Allah Lebih baik dari seribu bulan yang seribu tersebut Tidak ada malam Lailatul Qadar Pemirsa kalamatik yang insyaAllah dirahmati oleh Allah s.w.t Banyak kekhususan dan fadilah yang sudah disediakan oleh Allah s.w.t Untuk umat baginda Nabi Muhammad s.w.t Dalam surat Al-Qadar Inna angzalnahu fi Lailatul Qadar Bahwasannya kami turunkan di malam Lailatul Qadar Al-Quran Nuzulul Quran, turunnya Al-Quran terjadi dua kali Yang pertama dari Lauhun Mahfud ke Samait Dunia disebut dengan Baytul Izzah Inilah yang terjadi di malam Lailatul Qadar Sedangkan turunnya dari Baytul Izzah Samait Dunia, Langit Dunia Kepada baginda Nabi Muhammad s.w.t Selama 23 tahun secara berangsur-angsur Ini para ulama mengatakan awalnya pertama kali 17 Ramadan Jadi ketika bulan Ramadan Kalau ada yang memperingati malam Nuzulul Quran tanggal 17 Itu artinya turun pertama dari Baytul Izzah Samait Dunia kepada baginda Nabi Muhammad s.w.t Sedangkan turunnya dari Lauhun Mahfud ke Langit Dunia Samaitul Izzah Ini secara langsung terjadi ketika malam Lailatul Qadar Salah satu kemuliaan malam Lailatul Qadar Di sini turunnya Al-Quran Nabi Muhammad s.w.t Kota Mekah, Kota Madinah Bahkan Malaikat Jibril Ini menjadi mulia karena berinteraksi Diturunkan Al-Quran Maka bagi pemirsa kalamatik Yang pengen menjadi mulia di bulan Ramadan ini Khususnya pada malam Lailatul Qadar Maka syahrul Ramadan Alladhi unzila fihi Al-Quran Kita harus banyak berinteraksi dengan Al-Quran Al-Quran Kemudian Malam Lailatul Qadar ini Ini firman Allah Yang disampaikan kepada baginda Nabi Sebagai pertanyaan Yang menunjukkan tentang keagungan Lailatul Qadar Tentang kemuliaan Lailatul Qadar Dan tentang kedudukan Lailatul Qadar Jadi kita harus semoga sebelum meninggal Minimal sekali kita mendapatkan malam Lailatul Qadar Lailatul Qadar Khairum min al-fi syahr Tadi sudah dijelaskan tentang kisah Bagaimana baginda Nabi Meminta kepada Allah SWT Sesuatu yang lebih baik Daripada Bani Israel Berjuang di jalan Allah Selama seribu bulan Maka bahkan malam ini Disebutkan dalam surat Al-Qadar Khairum min al-fi syahr Lebih baik daripada seribu bulan Kira-kira mau gak ini dapat Malam Lailatul Qadar Yang lebih dari seribu bulan Ini pahalanya Oh ya Tanazalul malaikat warruhu Fihabi inni rabbihim Mingkulli amr Di malam ini Bertambahnya kedudukan malam ini Karena di malam ini Turun para malaikat warruh Ruh disini apa? Ruh kira-kira Ruh disini adalah malaikat Jibril Makanya disebut dengan Ruhul Amin Di dalam ayat ini Ini menunjukkan Memisahkan malaikat Jibril Warruh Tidak disebutkan malaikat saja Karena memang malaikat Jibril Lebih spesial Dibandingkan dengan malaikat-malaikat Yang lainnya Oleh karena itu malam ini Sungguh luar biasa Malam turunnya Al-Quran Malam yang pahalanya Dilipat gandakan Kalau kita beramal soleh Di malam ini Lebih baik dari seribu bulan Malam dimana Malaikat Bahkan malaikat Jibril Juga turun ke bumi Berarti diintip Bagaimana malaikat Jibril turunnya Jangan diintip Jangan diintip Kita tidak tahu Ada sebuah hadis Kalau malaikat Jibril Mengapakan sayapnya saja Tertutup dunia Ini bagaimana turunnya Tidak usah diintip Tapi kita cukup menyakini Dan di malam ini Para malaikat Allah subhanahu wa ta'ala Akan memutuskan takdir-takdir Dan rezeki selama satu tahun Yang akan datang Jadi barang siapa Yang ingin rezekinya baik Takdirnya baik Maka kita maksimalkan Kita gapai malam ini Pertanyaannya ini Kepada pemirsa kalamati Pernah tidak begadang Selama satu malam Sampai subuh Pernah Untuk nongkrong Untuk ngafei Pernah tidak baca Quran Atau untuk sholat Dan lain sebagainya Nah maka Kekurangan kita Sudah paham Teori Laylatul Qadar Kekurangannya banyak Banyak berusaha Kemudian yang terakhir Setelah Salamun Hiya Bahwasannya di malam Laylatul Qadar ini Ada keselamatan Terhindar dari Kejahatan Terhindar dari setan Jadi pada malam ini Semua kejahatan Semua setan Ini akan dibelenggu Bahkan secara umum Ramadan ini Akan dibelenggu Setan-setan Yang sering mengganggu Manusia Pemeriksa kalamatik Yang insya Allah Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Baginda Nabi Sering bersabda Dan kita sering mendengar Man soma romadona Imanan wahtisaban Gufirolahu ma taqadda ma mintanbi Man koma laylatul qadar Imanan wahtisaban Gufirolahu ma taqadda ma mintanbi Jadi baginda Nabi Pernah bersabda Barang siapa yang berpuasa Barang siapa yang mendirikan Qiyamul Lail pada malamnya Khususnya Redaksi hadis ini Pada malam Laylatul Qadar Ini insya Allah Akan diampuni Segala dosa-dosa kita Maka Hal yang minimal Yang harus kita laksanakan Sesuai dengan Riwayat Imam Tirmidhi Itu adalah Saya ajarkan Suatu doa Yang mungkin Kita sering mendengar doa itu Tapi kita tidak paham Bahwasanya doa tersebut adalah Doa malam Laylatul Qadar Doanya apa? Kita ikutin bareng-bareng Allahumma Allahumma Innaka A'fuhun karim Tuhibbul affa Fa'afu anni Allahumma Innaka A'fuhun karim Tuhibbul affa Fa'afu anni Ngerti artinya Ya Allah Engkau yang maha mulia Engkau maha pemberi maaf Tuhibbul affa Engkau suka hamba yang meminta maaf Maka ampunilah Maafkanlah segala dosa-dosa Kami Terus Kita panjatkan doa Allahumma Innaka A'fuhun karim Tuhibbul affa Fa'afu anni Terus 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 Insya Allah Kita akan mendapatkan Malam Laylatul Qadar Selain tadi Kita Kiyamul Layil Ya Maka baginda Nabi ini Memang sholat terawihnya Hanya beberapa hari Dalam riwayat Tetapi Jangan tanyakan Bagaimana Kebaikan sholat Baginda Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Bahkan nanti Akan dikisahkan dari A'isah Bagaimana Upaya baginda Nabi Dalam menghadapi Laylatul Qadar Lalu Kapan waktu Laylatul Qadar Malam Laylatul Qadar Itu Ada suatu hadis Taharraw Ya Upayakan Mendapatkan Malam Laylatul Qadar Filwitri Dalam malam Malam Gajil Ganjil Ya Min ashril Awakhir Dali Sepuluh Malam Terakhir Min Romadon Jadi Ganjil Ganjil Pada malam Roma Romadon Ini ganjil Pemerintah Pemohamadiyah Ya Menurut kalian Ganjilnya Ganjil pada Masa Puasa Kali Kalian Ada beberapa Ciri Ciri Tetapi Secara Umum Malamnya Tidak Panas Malamnya Tidak Didingin Pada Pagi Harinya Ketika Malam Laylatul Qadar Tersebut Jadi Mataharinya Tidak ada Pancar Yang Terlalu Terang Tidak Terlalu Panas Ya Mungkin Itu Hanya Orang-orang Yang Memang Akan Berupaya Yang Akan Memahami Tetapi Ciri-cirinya Seperti itu Maka Satu Contoh Dari Baginda Nabi Yang Ini Diriwayatkan Oleh Istrinya Bernama A'i A'isah A'isah Menceritakan Bagaimana Upaya Baginda Nabi Dari Riwayat Beliau Iza Dakhalal Asru Sadda Mi'azarahu Wa Ahya Lay Lahu Wa Ay Qadza Ahlah Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wale Wasallam Kalau Sudah Masuk Malam Laylatul Qadar Khususnya Malam Asrul Awakhir Sepuluh Malam Yang Terakhir Baginda Nabi Sadda Mi'azarahu Kencangkan Pakaiannya Ikat Pakaiannya Pokoknya Semua Dipersiapkan Kalau Kita Terakhir Terakhir Malah Ikatkan Tasnya Bawa Keranjangnya Pergi ke Mall Untuk Lebah Lebaran Kalau Kita Tidak Ya Wah Malam Menghidupkan Malam Malam Semakin Beristihat Daripada Malam Malam Sebelumnya Dan Yang Terakhir Baginda Nabi Membangunkan Saudara Saudaranya Membangunkan Keluarga Keluarganya Pemirsa Kalimatik Sudah punya Keluarga Belum ini Semoga Nanti Segera Punya Saudara Keluarga Sehingga Sehingga Ketika Malam Laylatul Kodar Ini Menggampainya Seperti Baginda Nagi Ini Membangunkan Keluarganya Segera Cepat Insya Allah Dan Yang terakhir Semoga Saya Pribadi Mari kita Berupaya Karena Tidak Ada Yang Tahu Mana Yang Terbaik Saya Atau Kalian Semoga Ramadan Ini Ataupun Minimal Seumur Hidup Kita Sekali Kita Bisa Menggapai Malam Laylatul Kodar Allahumma Innaka Afun Karim Tuhibbul Afa Fa'fu Anni Allahumma Balikna Laylatul Kodar Syukran Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Syukran Jazakallah Kepada Ustadz Islahuddin Atas Banyak sekali Ilmunya Inspirasinya Dan yang pastinya Ajakan untuk Kebaikannya Nah Sebelum Kita Buka Sesi Tanya jawab Seperti yang Ustadz Islahuddin Katakan bahwa Malam Laylatul Kodar Bukan malam Yang akan Selalu datang Ini merupakan Malam istimewa Yang Malamnya itu Punya Kebaikan Setara Dengan Seribu Bulan Dan Kalau kita Sudah tahu Hal ini Dan masih Cuek Aja Yang benar Aja Rugi Oleh karena itu Buat teman-teman Semua Para pemirsa Dimohon Untuk selalu Menyimak Dan yang pastinya Untuk Memenyiapkan diri Karena mungkin Kita semua Punya waktu yang sama Tapi kualitasnya Bisa jadi beda Nah Kepada Para pemirsa Yang ingin bertanya Saya persilakan Untuk Mengangkat tangannya Baik Dipersilakan Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Izin bertanya Tadi kan Ustaz Mengatakan Minimal kita itu Harus mendapatkan Satu kali Malam Laylatul Kodar Selama kita hidup Nah Ustaz Apa sih yang menjadi Standar berhasil Kita mendapatkan Malam Laylatul Kodar itu Terima kasih Terima kasih Apa yang menjadi Standar Diterimanya Amal Ibadah Kita Pertanyaannya Sudah berapa lama Solat Dari awal Sampai Akhir Apakah solatnya Diterima Ya Kalau Hal-hal Yang ada Syarat Dengan rukunya Ada suatu Riwayat Yang berbunyi Al-Hajlul Al-Hajlul Mabrur Laisalahul Jazah Illal Jannah Haji yang Mabrur Itu Tidak ada Pahalanya Kecuali Surga Amaliyah ini Ada syarat Dan rukunya Ketika syarat Dengan rukunya Terpenuhi Maka disebut Dengan Haji Mab Mabrur Tapi Malam Laylatul Kodar Amaliyahnya Di dalamnya Ya Ya Solatnya bisa Menjadi Solat sah Bacaannya Menjadi Solat sah Ketika syarat Dan rukunya Terpenuhi Tetapi Malam Laylatul Kodar Upaya yang Kita upayakan Pada Malam Laylatul Kodar Apakah Diterima oleh Allah SWT Atau tidak Atau bahkan Ramadan kita ini Apakah Diterima oleh Allah Atau tidak Ini kita Tidak tahu Maka Salah satu Sunnah Dari setelah Kita beribadah Yaitu Beristighfar Ya Beristighfar Jadi Sunnah Setelah kita Beribadah Itu Beristighfar Mohon maaf Mungkin ada Sebagian kawan kita Yang secara jahar Ataupun yang secara Sir Astagfirullahaladzim Setelah solat Astagfirullahaladzim 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 Karena kita Mengetahui Amal Ibadah kita Tidak Sekusuk Bagi Nabi Amal Ibadah kita Tidak Sebaik Bagi Nabi Maka Kita Memohon Ampun Kepada Allah SWT Atas Kekurangan Dan Kehilapan Kita Dalam Amal Ibadah Makanya Kita Selalu Berdoa Ya Allah Lengkapilah Kekurangan Kekurangan Amal Ibadah Kami Itu Selalu Kita Berdoa Seperti Kemudian Para Sahabat Terdahulu Itu Mempersiapkan Ramadan Sebanyak 6 bulan Dan Beristikfar Berdoa Agar Diterima Dan Diampuni Segala Kekurangannya Selama 6 bulan Masa Allah Kita Beristikfar Agar Diterima Amal Ibadah Kita Atau Memohon Kekurangan Tersebut Dipenuhi Berapa Lama Mungkin Baru Sedikit Ya Jadi Kita Berhusnuzon Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Amal Ibadah Kita Ini Diterima Tetapi Kita Mengakui Bahwasannya Banyak Kekurangan Maka Kita Tutup Dengan Beristikfar Dan Banyak Berdoa Makanya Orang-orang Itu Kalau Setelah Solat Biasanya Itu Berdoa Allah Allah Terimalah Dari Kami Solat Tana Wa Kiraat Tana Was Yaman Wa Ibadat Tana Ya Allah Terimalah Solat Kami Puasa Kami Kiraat Quran Kami Ibadah Kami Wutam Mintaksir Rona Ya Allah Ya Arhamar Rahimin Husnusan Dan Kita Selalu Beristikfar Oke Baik Terima kasih Banyak Ustadz Jadi Bisa Saya Simpulkan Sedikit Bahwa Sebenarnya Kalau Ditanya Bagaimana Cara Mengetahuinya Atau Memenuhi Standarnya Sebenarnya Tidak Ada Jawaban Pasti Karena Kita Tidak Pernah Bisa Menjamin Ibadah Mana Yang Mungkin Diterima Atau Sepenuhnya D Mendapatkan Pahala Yang Penuh Namun Lebih jauh Daripada Itu Yang Pasti Adalah Kita Untuk Bisa Senantiasa Bukan Hanya Mengawali Kegiatan Kita Dengan Ibadah Tapi Selalu Mengakhiri Dengan Istighfar Selalu Tambah Dengan Doa Sehingga Harapannya Itu dapat Menjadi Ihtiar Kita Untuk Menyempurnakan Ibadah Ibadah Kita Sebelumnya Selanjutnya Kepada Pemirsa Ingin Bertanya Ya Silahkan Mohon izin Pak Tanya Apa Apa ada Kiat-kiat Praktis Yang disarankan Untuk Mempersiapkan Diri Secara Mental Fisik Dan Spiritual Dalam Menjelang Malam Laylatul Kodar Terima kasih Kiat-kiat Untuk Menjelang Malam Laylatul Kodar Yang pertama Pertanyaannya Kapan Terjadi Malam Laylatul Kodar Jadi kita Kasih Not Tanggal Kita Sering Janjian Lupa Ini malam Keberapa Jadi yang pertama Kita Not Besok Malam Laylatul Kodar Kita ingat-ingat Yang kedua Setelah itu Memang Biasanya Malam Laylatul Kodar Terjadi Di Asrul Awakhir Sepuluh Akhir Bulan Roma Romadon Itu Biasanya Dilaksanakannya Ketika Itikab Ketika Malam Ketika Malam Hari Ini Hanya Men-support Saja Itikab Tersebut Ini Hanya Men-support Supaya Kita Bisa Mendapatkan Malam Laylatul Kodar Jadi yang Kedua Kita Kira-kira Malam Ini Malam Laylatul Kodar Mau Beramal Ibadahnya Dimana Di Masjid Mana Yang Membuat Kita Nyaman Dan Enak Ada Beberapa Masjid Yang Berhasil Sehingga Kita Nyaman Ada Beberapa Masjid Yang Tidak Berhasil Tapi Tidak Mengurangi Kenyamanan Yang Mending Enak Kemudian Setelah Itu Perbanyak Istilahnya Persiapan Mental Biasanya Biasanya Kita Tidak Tidak Bisa Menghidupkan Malam Laylatul Kodar Karena Siangnya Tidak Banyak Istirahat Kita Ngantuk Ketika Malam Karena Siangnya Itu Aktifitas Selalu Banyak Dan Memang Disesali Di Indonesia Ini Kalau Di luar Negeri Sholat Jumat Itu Biasanya Lebih Fresh Karena Mereka Itu Hari Jumat Libur Kalau Di Indonesia Hari Jumat Itu Bekerja Jadi Banyak Yang tidur Ketika Sholat Jumat Tapi Nanti Insyaallah Laylatul Kodar Ashrul Awakhir Libur Gak Di kampus Ini Ketika Libur Maka Upayakan Siangnya Jangan Banyak Tidur Istirahat Yang Cukup Untuk Persiapan Menghidupkan Malam Laylatul Kodar Kemudian Yang Selanjutnya Dan Ini Memang Sunnah Termasuk Daripada Puasa Yang Para imam Mengatakan Ini Khusus Khusus Jangan Makan Terlalu Banyak Ini Menurut Pengalaman Badan saya Gemuk Ini Menurut Pengalaman Itu Kalau Berbuka Puasa Makan Terlalu Banyak Itu Biasanya Pas terawai Agak Ngantuk Apalagi Sudah Capek Aktivitas Tambah Makan Banyak Tambah Ngantuk Jadi Jangan Makan Terlalu Banyak Dan Yang Terakhir Tadi Sadda Me'zaroh Yang Memang Dicontohkan Oleh Baginda Nabi Muhammad Sallallahu Wala Sallam Sadda Me'zaroh Kencangkan Istilahnya Pakaian Kita Kalau Kita Istilahnya Sebelum Berperang Itu Apa Sing-singkan Lengan Lengan Baju Itu Itu kan Bahasa Kita Yang menunjukkan Agar kita Selalu Semangat Bahkan Aisyah Mengatakan Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Yastahidu Lebih Berusaha Lebih Berusaha Di malam Asrul Awakhir Mala Yastahidu Fihiri Yang Baginda Nabi Tidak Beristihat Di Hari-hari Sebelumnya Sehari-hari Yang lainnya Kita Dengar Rasulullah Solatnya Sampai Bengkak-bengkak Kakinya Itu Kalau malam Lai-lai Tulqadar Bagaimana itu Lebih Bengkak lagi Ini Mas Penanyanya Solat kamu Baling lama Berapa jam Ini kira-kira Baca Qurannya Baling lama Berapa jam Nah Malam Laila Tulqadar Itu Lebih Banyak Dibandingkan Dengan Malam-malam Yang Sebelumnya Ya Agar kita Fokus Mendapatkan Kebaikan Tersebut Ya Wahya Lailah Ya ini Paling penting Menghidupkan Malam-malam Malam-malamnya Di hari yang lain Menghidupkan Yang lain Menghidupkan Malam Itu Banyak Fadilahnya Terlebih Ketika Malam Laila Tulqadar Yaitu Teknis Saja Tetapi Kalau Teknis Pribadi Apakah Nanti Sambil Baca Quran Sambil Minum Pop S Atau Sambil Apa Terserah Yang penting Kita Bisa Menunjang Dalam Ibadah Menghidupkan Malam Laila Tulqadar Ya Allah Nah Baik Jadi dapat Kita Saksikan Tadi Barusan Bahwa Sebenarnya Untuk Menyambut Kiat-kiat Malam Laila Tulqadar Salah satunya Adalah Dengan Paling utamanya Manajemen Manajemen diri Yang berarti Pemirsa Bisa Cari Tahu Apakah Lebih Senang Dengan Masjid Yang Ber-AC Atau Tidak Manajemen Waktu Yang berarti Kalau Tahu Kita Pengen Malam Laila Tulqadar Berarti Siangnya Istirahat Atau Mungkin Manajemen Mental Yang Pemirsa Dapat Mencoba Untuk Malam Malam Sebelumnya Itu Mulai Membiasakan Diri Mulai Membiasakan Untuk Istirahat Lebih Awal Lebih Banyak Beribadah Sehingga Menyambut Malam Laila Tulqadar Tidak Sesulit Itu Karena Dari Awal Bahkan Jauh Sebelum Bulan Ramadan Teman-teman Para Pemirsa Sudah Menyiapkan Diri Terima Kasih Banyak Kepada Ustadz Israudin Atas Ilmunya Ustadz Mungkin Untuk Mengakhiri Kalamatik Pada Sore Hari Ini Bisa Dipersilakan Untuk Memberikan Closing Statement Saya Yang Pertama Sedia Payung Sebelum Hujan Kita Ini Biasanya Tidak Sedia Payung Tidak Siap Siap Kemudian Ini Yang Selalu Diajarkan Untuk Semuanya Manjadda Wajadda Barang Siapa Yang Berupaya Pada Malam Laila Tulqadar Insya Allah Dia akan Mendapatkan Lebih Daripada Yang Lainnya Dan Aljazau Min Jinsil Amal Pahala Itu Tergantung Upaya Kalian Maka Selama Kita Masih Punya Kesempatan Masih Punya Waktu Mbyuk Kita Rame Rame Kita Gapai Bersama Semoga Halakoh Kita Di Pemirsa Kalamatik Di program Kalamatik Ini Dengan Amal Ibadah Selama Kita Di Dunia Semoga Kita Dapat Berkumpul Lagi Nanti Di akhirat Dengan Podcasting Lagi Dengan Para Kru Kalamatik Di dalam Surga Allah Amin Baik Shukran Jajak Kepada Ustadz Islahuddin Semoga Apa Yang Disampaikan Pemirsa Dapat Diambil Hikmahnya Kebaikannya Bukan Hanya Diamalkan Tapi Juga Bisa Disebarkan Terima Kasih Banyak Telah Membersamai Kami Pada Kalamatik Sore Hari Terakhir Terakhir Kita Semua Mungkin Punya Kuantitas Waktu Yang Sama Tapi Kualitasnya Bisa Beda Oleh Karena Itu Diharapkan Dan Minta Tolong Sebenarnya Kalau Tahu Ada Banyak Hal Baik Yang Menanti Di Depan Sana Sebut Saja Malam Laylat Telkodar Maka Persiapkan Dari Sekarang Karena Kita Tidak Pernah Tahu Malam Mana Yang Akan Menjadi Malam Laylat Telkodar Mungkin Itu Saja Dari Saya Terima Kasih Banyak Kepada Ustadz Islahuddin Terima Kasih Banyak Kepada Pemirsa Selamat Sore Dan Sampai Ketemu Di Sampai 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 Sampai